Selamat menikmati Selamat menikmati Harga komunitas termasuk kualitas berbagai komoditas yang dipasarkan Menurut Kang Oden, ia bersama jajarannya melakukan sidak di pasar Kosambi Untuk mengetahui harga dan pasokan Kepok Mas menjelang Natal dan Tahun Baru Mang Oden merasa bersyukur karena hasil pengecekan baik stok maupun harga Kepok Mas Relatif aman walau ada kenaikan tapi dalam batas wajar Selamat menikmati Berdasarkan hasil pemeriksaan komoditi yang mengalami kenaikan adalah telur ayam Harga telur ayam sebelumnya Rp24.000 sekarang mengalami kenaikan menjadi Rp26.500 per kilogram Demikian juga dengan harga bawang merah mengalami kenaikan dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram Sementara itu harga komoditi lainnya relatif aman Seperti harga daging sapi, daging ayam, bawang putih, dan beras Berbeda dengan harga cabai rawit yang mengalami penurunan dari sebelumnya Rp50.000 sekarang menjadi Rp40.000 per kilogram Kepal Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung Gingin Ginajar mengatakan bahwa menjelang Natal dan Tahun Baru semua harga stabil dan stok cukup sehingga kondisi ini harus disyukuri Meski awalnya pihaknya merasa khawatir menjelang Natal dan Tahun Baru akan mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok Tapi setelah dicek harga pasarnya stabil Ini bahwa yang dikhawatirkan bahwa saat ini harga melonjak dan pasokan penjelang ternyata setelah kita lakukan supaya hari ini relatif dari mulai pasokan sampai ada aman, stabil begitu ya Walaupun ada naik turun tapi masih dalam rangka relatif aman Mudah-mudahan ini bisa bertahan sampai akhir tahun paling tidak Melihat secara langsung harga serta kualitas komoditas di pasar Kosambi Bandung Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel berharap tidak ada kenaikan yang signifikan saat perayaan Natal dan Tahun Baru Demikian pula dengan kualitas komoditas yang di pasaran dalam kondisi baik dan sehat untuk dikonsumsi Yuwana Kurniawan, Bandung TV